Terima kasih Di toko Aini ini hari ini rencananya ada penyaluran perdana minyak goreng curah Dan dihadiri penyaluran itu oleh jabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar dan instansi teknis lainnya Di situ terlihat ada foto bupati, sepanduk itu ada foto tandim, ada foto kapores di Kabupaten Banjar Dan Sepertinya ini lagi persiapan menunggu datangnya Kejabat-kejabat tersebut Assalamualaikum Bu, Dunmukhtar Wahid Apa yang warga yang akan menerima nikah, penyaluran nikah? Minyak? Minyak? Minyak apa di sini? Nukar di sini, sudah lawas Pak Anjil ini, anjil aja nih ya Ibu siapa nama pen? Malidah Ada, apa dampaknya Bu, dengan minyak curahnya? Tinggi kah? Harganya berapa? Halit juga ada minyak Keripek aja dulu nih Oh jadi? Maik kan, nggak ada paham Oh jadi UMKM, usaha memulai keripek Keripek pisang Pisang Berapa perlu minyak biasanya? Liternya, alam ulah halal 5 liter 5 liter Jadi pilihan memperlukan minyak curah ini berapa? 4,5-5,5-5,5-5 Nukar di sini juga Tapi waktu itu murah Penyak ada duitnya Penyak ada seadanya Nah kemudian Pak Bu, kalau pengen lihat hari ini murah lah harganya Ini, alhamdulillah murah banget Berapa Bu? 14,000 nih selitur Kalau sebelumnya? Kalau di luar kan 20 Murah sih nih Nah ini minyak goreng curah 14.000 per liter Atau 15.500 per kilo Oh luar biasa Diproduksi oleh dua perusahaan ini ya Bu? Eh satu perusahaan distribusinya sini ya? Luar biasa Mana Bu? Kalau Ibu? Saya menerima Oh menerima Oh menerima simbolis Kalau pengelolanya Ibu ya? Bapak Bapak ya? Tunggu saya Banjar Masinpos Inilah Seremonial Penyaluran Perdana Minyak Goreng Curah Pasca Pandemi Ini Pak Wakil Bupati sudah tidak di lokasi Pak Dandim Mungkin sampai disini dulu ya Siaran Terwahid Nanti kita sambung lagi Baik Baik Terwahid Memperkan dari Kabupaten Banjar Provinsi Karsel Di acara Penyaluran Perdana Minyak Goreng Curah Yang diselenggarakan oleh Binas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Bekerja sama dengan Kodim dan Pores Banjar Dan salah satu Apeni Toko Aini Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih